Semenjak mencalonkan, tidak ada lagi tamu yang datang ke tempat beliau. Semua takut, semua menjauh. Tantangan demi tantangan itu bermunculan. Kenapa? Karena Pak Surya Paloh dan Nasdem memutuskan untuk mengambil gagasan gerakan perubahan. Langsung berhadapan dengan tantangan yang tidak kecil. Kalau mau hidup nyaman enak, cukup duduk-duduk tenang, mengikuti rombongan hari ini, pasti nyaman. Betul tidak? Tapi Ibu sekalian, inilah ciri-ciri yang mau mengambil tanggung jawab. Kita tidak terlalu khawatir dengan apa yang ditulis wartawan dan kita tidak terlalu khawatir apa yang ditulis oleh media sosial. Tapi kita lebih memikirkan apa yang akan ditulis para sejarawan di masa depan. Dan apa yang nanti dipertanggung jawabkan di hadapan Allah di masa yang akan datang. Jadi, mau dibolak-balik juga, monggo saja. Silahkan tulis apa saja. Biarkan nanti rakyat yang menentukan arah Indonesia di masa depan. Nah, satu tahun sudah terlewati. Alhamdulillah, bulan yang lalu bisa mendaftarkan. Dan waktu itu saya sampaikan, mohon maaf bila mengecewakan. Mengecewakan mereka-mereka yang pesimis bahwa ini bisa berlayar. Jadi, sekarang Alhamdulillah, seperti terpampang di atas sana. Ada Partai Nasdem, ada PKB, ada PKS, ada UMAT. Insya Allah, empat ini akan jalan sama-sama ke depan. Nah, untuk kita berbicara tentang perubahan, bicara tentang menghadirkan keadilan sekalian. Saya ingin meneruskan juga apa yang disampaikan pada halan tadi. Indonesia ini berwarna-warni. Dan baru kira-kira seminggu yang lalu, kita memperingati peristiwa Sumpah Pemuda. Apa yang luar biasa dari Sumpah Pemuda itu? Menyatakan satu tanah air, itu biasa. Menyatakan satu bangsa, itu normal. Tapi menyatakan satu bahasa persatuan, itu membutuhkan keikhlasan yang luar biasa. Itu membutuhkan kemauan untuk menerima. Bayangkan bila, ini kita lagi di Solo nih sekarang nih. Kira-kira, utusan Jong Java waktu itu, di Kongres itu, ketika pulang kampung, misalnya dari Solo, sampai di Solo, ditanya tidak sama tetangganya, sama teman-temannya? Menyatakan ini pripen, kok malah Melayu itu lho? Bahasa Melayu. Lawang, bahasa paling banyak itu penggunanya bahasa Jawa kok. Kok malah tidak mengusahakan bahasa Jawa menjadi bahasa persatuan? Kok tidak mengusahakan bahasa Sunda, bahasa persatuan? Mereka memilih menggunakan bahasa Melayu, karena waktu itu menjadi lingwa franka. Dan apa yang terjadi? Pemilihan satu bahasa persatuan itu, telah membuat hari ini kita bisa berjumpa siapa saja tanpa perlu penerjemah. Itu diperlukan kemauan untuk menerima. Saya ingin sampaikan, bila masyarakat Jawa waktu itu, tidak memiliki kelonggaran hati, kemauan untuk menerima justru bahasa yang jumlah orangnya paling sedikit, mungkin kita tidak punya persatuan. Itulah kebesaran masyarakat Jawa yang kontribusinya sangat besar bagi bersatunya Indonesia hari ini. Dikasih contoh bahwa jumlah terbanyak tidak harus kemudian selalu yang digunakan. Dan ini tidak dimiliki negeri-negeri lain. Ibu bapak sekalian lihat Uni Eropa. Uni Eropa itu satu negara sekarang, namanya Uni Eropa. Kumpulannya adalah 28 negara bagian. Kalau kita provinsi, negara bagian, apa bahasa resminya Uni Eropa? Ada yang tahu? Bahasa resminya 23 bahasa, Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau ada rapat-rapat di parlemen, di belakangnya penerjemah. Semua dokumen diterjemahkan dalam 23 bahasa. Seluruh urusan pakai 23 bahasa. Dan dijamin tidak mungkin punya pasukan perang yang kuat. Karena tidak mungkin komandan dan anak buah bekerja pakai penerjemah. Betul tidak? Saya sering menyampaikan, kalau dunia mau lihat di mana sebuah bangsa yang matang, datanglah ke ujung Tenggara Asia. Di situ ada sebuah bangsa namanya Indonesia, dan bisa ada contoh untuk persatuan. Ini kita nih. Bagaimana warna-warni itu berkumpul jadi satu. Dan kita itu satu pertama, lalu kita jadi satu negara tahun 45. Lalu tahun 50 kita jadi satu NKRI. Sebelumnya belum NKRI. Sesudah ada. Mosi integrasi Muhammad Natsir, kita menjadi satu negara kesatuan. Lalu tahun 57 kita jadi satu wilayah dengan ada deklarasi Juanda. Dan sekarang, satu yang berikutnya yang harus kita raih, sudah satu bangsa, sudah satu negara, Satu kesatuan, satu wilayah, satu berikutnya yang harus kita ambil adalah satu kemakmuran, satu kesetaraan. Negeri yang besar ini tidak boleh timpang dalam berbagai urusan. Kita bersyukur hari ini yang berada di Solo. Karena Solo, Semarang, Jogja, Bandung, Jakarta, mungkin itu kurang lebih setara pergerakan perekonomiannya. Tapi begitu kita keluar dari kota besar, keluar dari Pulau Jawa, apalagi di daerah yang jauh jaraknya dari Jawa, maka kita akan menemukan ketimpangan yang luar biasa. Republik ini tidak didirikan untuk sekelompok orang dan sebagian wilayah. Republik ini didirikan untuk semua dan dimana saja. Kami mengalami di Jakarta, Bapak-Ibu. Ketika saya mulai bertugas di Jakarta, tahun 2017, kami ditunjukkan dengan kenyataan bahwa Jakarta itu adalah satu-satunya kota besar di dunia yang bagian dari kotanya itu kepulauan. Lima kota administratif, satu kabupaten administratif, pulau. Bukan satu pulau, kepulauan. 111 pulau dengan 11 pulau berpenduduk. Dan begitu datang ke tempat itu, mereka seperti bukan bagian dari ibu kota. Ketimpangannya luar biasa. Listriknya sulit, air bersihnya sulit, kebutuhan pokoknya mahal. Bahkan ketika ada yang sakit, maka sulit sekali untuk dibawa ke rumah sakit mendapatkan pelayanan. Tempat yang sangat timpang. Waktu itu kami katakan benar seluruhnya. Bagaimana mungkin kita mengatakan kepada penduduk yang tinggal di pulau-pulau jauh, kalau yang tinggal di pulau-pulau bagian dari ibu kota saja tidak mendapatkan pelayanan. Diubah itu semua. Alhamdulillah kini kondisi kepulauan setara dengan kondisi daratan di Jakarta. Bahkan kalau ke pulauan hari ini, kalau membuka air keran, airnya sudah bisa diminum. Kenapa? Karena teknologinya sudah canggih, bisa dipakai lebih murah. Semuanya, fasilitas pasarnya, kesehatannya, pendidikannya. Ternyata ketika sudah kami lihat apa yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan bukan apa-apa, kecuali kemauan dan secari kertas serta selembar tanda tangan. Jadilah perubahan itu. Eksekusi langsung, asal ada arahan. Asal ada perintah. Nah, ini yang kita harus kembalikan, Pak Bapak Sekalian. Kita membutuhkan Indonesia yang tumbuhnya setara. Dan kita menginginkan Indonesia yang hukumnya tidak berat sebelah. Hukumnya adalah memberikan kesetaraan kepada semuanya. Setara ekonominya, setara pertumbuhannya, lalu ada kepastian hukum. Bila aturan hukum yang ada, itu tidak memberikan kepastian, tapi justru memberikan ketidakpastian, rusak tatanan kita. Hari ini kita sering menemukan, bila tidak viral, maka tidak dapat perhatian. Betul tidak? Bila menyangkut yang kecil, maka landep. Bila menyangkut yang besar, maka? Bila menyangkut lawan, maka? Tajam. Bila menyangkut kawan? Hukum tak kenal itu semua. Karena itu kalau lihat lambangnya hukum, itu ada seorang perempuan yang matanya diikat, ditutup. Supaya apa? Supaya dia tidak menyaksikan siapa yang sedang diadili. Tutup matanya. Lambangnya. Tapi prakteknya? Belum. Perubahan adalah kita mengembalikan kepercayaan kepada aparat penegakan hukum di Indonesia. Terima kasih.